Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad Mengusir penjajah, itu Syekh Abdul Karim Dari pelaku pengusiran penjajah pertama di Banten itu orang tarikat Muridnya Syekh Abdul Karim Banten Siapa Syekh Abdul Karim? Paman Syekh Nawawi Banten Syekh Abdul Karim punya murid pertama Syekh Abdul Karim Banten Syekh Abdul Karim punya murid Syekh Nawawi Caringin Syekh Abdul Karim punya murid Syekh Nawiba Punya murid Syekh Abdul Karim punya murid Syekh Zarkasim Berjian Purwujo Dan seterusnya Punya murid Syekh Abdul Rahman berhubung meranggian Semarang Yang kedua muridnya Syekh Khotib adalah Syekh Nawawi Banten Syekh Nawawi Banten punya murid Namanya Ki Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Di Pomenggolo Termas Pacitan Jawa Timur Ki Mahfud punya murid Ki Haji Hashim As'ari Tebu Irung Jumbang Pendiri Nahdutul Ulama Maka pendiri NU Mbah Hashim As'ari itu Talken tarikat Beliau beat talken kepada Syekh Mahfud Termas Syekh Mahfud talken kepada Syekh Nawawi Banten Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Kufar Sambas Kalimantan Yang ketiga Murid Syekh Ahmad Khotib adalah Syekh Tolhah Kalisapu Cirbun Syekh Tolhah punya murid Syekh Abdullah Mubarak Abah Sepuh Suryalaya Tasikmalaya Abah Sepuh punya murid Abah Anom dan seterusnya Yang keempat Syekh Ahmad Khotib punya murid Syekhuna Kholil Bangkalan Madura Paham Madura ini Ini sejarah Maka Para ulama kasih contoh Punya Guru Syariat Punya Guru Tari Tarikat Maka Man tafakoha wa lam yata sawaf Man tafakoha wa lam yata sawaf Fakot tafasako Wa man ta sawaf wa lam yata fakoh Fakot ta zandako Wa man tafakoha wa tasawaf Fakot ta waffako Barang siapa yang syariat saja Fikih saja Tapi gak tarikat Gak tasawuf Tafasako Masih ada peluang jadi orang fasek Orang tasawuf saja Bisa enggak Enggak apa Enggak apa Syariat Enggak fikih Man ta sawaf wa lam yata fakoh Fakot ta zandako Barang siapa cuma Tasawuf ta rekat saja Tapi enggak fikih Enggak syariat Ta zandako Bisa peluang menjadi zidik Zidik itu ya Aliran sesat itu namanya zidik Termasuk maaf Ada aliran kejawen yang gak benar Ada Yang Yang Senantiasa dapat Taufik dari Allah Wa man tafakoha wa tasawaf Fakot ta waffako Yang syariat dan ta reko Itu jelas Senantiasa dapat Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Maka di Magelang Ada ulama besar Masyurwali Lahir di Jeparah Namanya Kihaji Hasan Askari Tinggal di desa Mangli Terkenal dengan nama Mbah Mangli Mbah Mangli Punya guru syariat Punya guru tarikat Guru syariat Nyambah Mangli Siapa Pertama Kihaji Ibnu Hajar Tempel Sari Kalikajar Wonosobo Itu guru syariat Nyambah Mangli Yang kedua Kihaji rohmat Keleteran Gerabak Magelang Dekat Makam Sunan Keseng Ada pun Guru tarikatnya Mbah Mangli Mbah Mangli Talken Beat Torekoh Naksa Bantiyak Politya Kepada Kihaji Arwani Kudus Jadi Mbah Mangli Tarikat Pendiri NU Mbah Asyem Asari Juga Tarikat Beatnya Kepada Mbah Mahfud Termas Pasitan Bahkan Mbah Asyem Asari Punya Cucu Pernah Jadi Presiden Punya Guru Syariat Punya Guru Tarikat Siapa Gustur Gustur Guru Syariatnya Siapa Pertama Kihaji Fattah Hashim Tambak Beras Jumbang Mertuanya Kihaji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Kajen Pati Guru Syariatnya Gustur Yang kedua Kihaji Huduri Iksan Tegal Rejo Magelang Dulu Gustur Mondok Ditegarjo Ada pun Guru Tarikatnya Gustur Gustur Tahun 83 Menjelang Terpilihnya Sebagai Ketua Umum PBNO Gustur Tarikat Beatnya Kepada Kihaji Son Haji Kebumen Siapa Kihaji Son Haji Mertuanya Kihaji Asrori Usman Kedinding Surabaya Siapa Kihaji Akhirnya Kihaji Mahfud Nyetis Kebumen Saudaranya Kihaji Esotik Laguan Maringgi Lampung Sana Saya sering Haji Di Lampung Jadi Para Kihaji Kasih contoh Kita hidup Harus Ikhtiar Lahiriah Batiniah Lahiriah Bekerja Kerja Keras Allah Berfirman Dalam Hadis Kudsi Harri Yadaka Ungzil Alik Rizkoh Kata Allah Gerakkan Tanganmu Untuk Bekerja Kata Allah Aku Turunkan Rezeki Untukmu Jadi Kerja Itu Perintah Allah Makasih Ini Banyak Apa Dengan Kawasan Industri Harri Yadaka Mas Ungzil Alik Obah Tanganmu Kue Tak Duli Rezeki Dawe Gusti Dengan Orang Parang Parang Rezeki Saka Allah Yadaka Ngobah Ketangan Nyabut Gawit Orang Parang Kihachi Hasim Asari Tebu Wering Jombang Santrinya Sudah Ribuan Tetap Bekerja Jualan Di Pasar Cukir Jombang Cukir Itu Pasarnya Tiap Tiap Wagi Kalau Sini Tidak Ada Istilah Wagi Pasar Semen Pasar Kemis Betul Kalau Dijawakan Pasar Kliwol Pasar Pahing Pasar Wagi Pasar Manis Basem Asari Tebu Jombang Itu Pendiri NU Itu Kalau Wagi Itu Jualan Di Pasar Cukir Jombang Maka Santri Santri Tebu Wering Tempo Dulu Kalau Wagi Dari Pagi Sudah Pada Menguk Wagi 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 Supaya Mbak Kya Ingat Pasar Terus Pereri Ngajinya Itu Jualan Di Pasar Cukir Konon Dalam Sejarah Mbak Asar Itu Pernah Jualan Tembakau Bakul Baku Mbak Asari Pendiri NU Bakul Baku Memper NU Dosen Ngerokok Betul Mbak Asari Jualan Tembakau Memper Penanam Tembakau Pertama Itu Kiai Di Jawa Namanya Kia Abdullah Takwim Terkenal Dengan Nama Kiai Keduh Mbak Kekukuan Itu Kalau Bapak Ketemanggung Mbak Kiai Keduh Menanam Tebakung Maka Wajar Kalau Orang-orang NU Suka Merokok Betul Tapi Di masjid Jangan Merokok Kalau Saya Memang Tidak Pernah Merokok Terus Terang Saja Kecuali Jisamsu Simbah Kiai Maimun Zubir Sarang Itu Pernah Menjelaskan Jisamsu Ini Katanya Bahasa Cina Kata Mbak Maimun Jis Itu Artinya Dua Subuh Dua Rekat Gitu Sam Itu Artinya Tiga Maghrib Tiga Rekat Su Itu Artinya Empat Duhur Ashar Rokok Saja Ngingatkan Sholat Kok Saya Cuma Menurutkan Mbak Maimun Zubir Sarang Maka Dulu Ketika Saya Di Pesantren Anak-anak Santri Habis Makan Pada Merokok Ada Yang Bikin Syair Tentang Rokok Dan Makan Saya Masih Ingat Separuh Pakai Bahasa Arab Separuh Pakai Bahasa Jawa Yang Bagi Pak Tel Akli Anta Adada Gudang Karam Aujis Samsu Juga Bisa Yang Bikin Santri Itu Yang Dimaknani Coropondok Yang Bagi Prayugo Hendaknya Bak Tel Akli Setelah Makan Apa Anta Anta Adada Dada Yata Udud Sopo Si Roh Dibaca Pakai Laku Diiring Hadro Bisa Yang Yang Beri Pak Dal Ak Kli Anta Ad Dada Gudang Garam Aujis Sang Sud Juga Bisa Yang Salli Wasallim Iman Ala Fada Barari Wal As Lahiliah Kita Harus Bekerja Batiniah Allah Berfirman Dalam Hadis Kudsi Man Lam Yat Muni Mal Lam Yat Auni Agh Dabu Alayhi Firman Allah Yang Gak Pernah Berdoa Aku Marah Kepadanya Kata Allah Kalau Allah Sudah Marah Apa Jadinya Kita Ini Betul Maka Jangan Berhenti Berdoa Kita Orang Awam Doa Begitu Banyak Maaf Bayai Saya Saya Teruskan Afwan Allah Perfirman Barang Siapa Yang Gak Mau Berdoa Aku Marah Kepadanya Maka Jangan Berhenti Berdoa Betul Kita Orang Awam Doa Begitu Banyak Kita Gak Hafal Orang Para Ustaz Saja Gak Hafal Semua Allah Kasih Solusi Jalan Keluar Allah Berfirman Man Man Sabolahu Zikri An Mas Alati A Taituhu Qobla Ayas Alani Rawahu Dalami Hadis Kudsi Allah Berfirman Barang Siapa Yang Rutin Berdikir Kepadaku Sampai Gak Sempat Berdoa Gak Sempat Minta Apa Saja Aku Kasih Apa Saja Sebelum Minta Apa Saja Maka Kalaupun Bapak Doa Dua Gak Afal Sudahlah Gak Apa Yang Penting Rutin Berdikir Ini Solusi Dari Allah Biar Rutin Pakai Guru Namanya Mursid Atau Kholifah Istilahnya Macam Bisa Mursid Bisa Kholifah Bisa Mukoddam Bisa Wakil Talkin Itu Cuma Istilah Jadi Kalaupun Doa Begitu Banyak Kita Gak Afal Gak Apa Yang Penting Rajin Berdikir Maka Kalau Firman Allah Dalam Al-Quran Perintah Likir Itu Di Al-Quran Bukrotaw Wa Asila Pagi Dan Sore Ternyata Para Ulama Al-Tafsir Mengatakan Wal Muradu Bi Bukrotan Aibadas Subhi Wadukhri Wal Muradu Bi Wa Asila Aibadal Ngasri Wal Magribi Wal Isya Begitu Jadi Maksudnya Dikir Pagi Itu Kategori Pagi Itu Habis Subuh Sama Habis Duhur Kategori Pagi Kategori Sore Habis Asar Habis Magrib Habis Isya Bukan Pagi Jam Tujuh Jam Lima Tidak Begitu Artinya Itu Tafsirnya Kayak Gitu Jadi Kita Gak Boleh Menafsiri Al-Quran Dengan Pikiran Kita Sendiri Ada Lembaga Tersendiri Yang Berhak Menafsiri Al-Quran Ia Adalah Lembaga Ilmu Tafsir Di Dalamnya Banyak Ulama Ahli Tafsir Maka Jangan Gampang Ikut Majlis Tafsir Al-Quran Bisa Salah Sampai Maaf MTA Terus Terang Saja Demi Umat Masalah Maka Saya Ingat Sejarah Dulu Ada Anak Putri Dari Mayong Jepara Dalam Usia 13 Tahun Mengajik Al-Quran Bahkan Diajari Tafsir Al-Quran Pakai Bahasa Jawa Di Mayong Jepara Ada Seorang Kiai Bernama Kiai Madirono Punya Istri Bernama Bu Aminah Punya Anak Putri Bernama Mengasih Roh Dinikah Bupati Jepara Punya Anak Putri Ngaji Al-Quran Namanya Kartini Kartini Ngaji Quran Bahkan Sampai Diajari Tafsir Al-Quran Pakai Bahasa Jawa Oleh Sang Guru Siapa Gurunya Kiai Haji Soleh Darat Semarang Asli Mayong Jepara Yang Nyusun Kitab Majemuk Jawan Latu Ifu Tohar Ruh Ujar Robat Dan Sebaginya Hasil Karya Kei Soleh Darat Semarang Hari Ini Sudah Diterjemahkan Kedalam Bahasa India Dan Pakistan Maka Kota Semarang Terkenal Sampai India Dan Pakistan Karena Kei Soleh Darat Semarang Bukan 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 Yang Lain Begitu Kartini Diajari Tafsir Al-Quran Pakai Bahasa Jawa Kartini Usul Sama Kiai Soleh Kiai Tadi Saya Diajari Tafsir Al-Quran Pakai Bahasa Jawa Kiai Hati Saya Tenterang Kiai Tolong Kiai Tafsirkan Al-Quran Seluruhnya Pakai Bahasa Jawa Biar Untuk Perdoman Teman-teman Kami Putri Putri Tanah Jawa Waktu itu Kartini Tidak Mengatakan Putri Indonesia Kenapa Pada Zaman Zaman Kartini Nama Indonesia Belum Ada Yang Ada Nusantara Jawa Betul Kalimantan Belum Ada Yang Ada Burniu Sulawesi Belum Ada Yang Ada Salabes Sumatera Belum Ada Yang Ada Andalas Jakarta Belum Ada Sunda Kelapa Saya Enggak Ngerti Kalau Sekarang Gitu Terus Kiai Soleh Bilang Kartini Nafsiri Quran Itu Enggak Gampang Tidak Mudah Tidak Tidak Setiap Orang Diperbolehkan Menafsiri Al-Quran Orang Diperbolehkan Menafsiri Al-Quran Kartini Ada Syaratnya Punya Ilmu Bantu Tafsiri Yang Lengkap Dari Nahusorob Gramatika Arab Badek Ma'ani Bayan Muhasnatil Kalam Naseh Mansur Asbab Urwud Asbab Nuzul Dan sebagainya Baru Diperbolehkan Menafsiri Al-Quran Kartini Tidak Gampang Akhirnya Kartini Bila Kiai Saya Punya Usul Sama Kiai Untuk Menafsiri Al-Quran Pakai Bahasa Jawa Saya Punya Keyakinan Semua Ilmu Sudah Kiai Miliki Akhirnya Kiai Soleh Mendudukan Kepala Menangis Kiai Soleh Kok Ada Anak Putri Yang Cerdas Usul Bikin Tafsir Al-Quran Akhirnya Kartini Dipanggil Kiai Soleh Kiai Soleh Bilang Kartini Doakan Saja Mudah-mudahan Saya bisa Menafsiri Al-Quran Pakai Bahasa Jawa 30 Jus Dimulailah Penafsiran Al-Quran Dalam Bahasa Jawa Baru Selesai 13 Jus Dicetak Pertama Di Singgapur Dengan Judul Fai 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 Tafsiri Ayat Al-Quran Karyaki Soleh Darah Semarang Usul Raden Ajengkar Sejarah Bahkan Litbang Kementerian Agama Menyatakan Tafsir Fai Tafsir Pertama Di Asia Tenggara Sejarah Sayang Sejarah Kartili Kartili Mengaji Al-Quran Mengaji Tafsir Tenggak Diterangkan Di Bangku Bangku Sekolah Betul Yang Diterangkan Cuma Habis Gelap Terbitlah Terang Terang Itu kan Bahasa Indonesia Orang Kampung Saya Mengatakan Padang Maka Di Kampung Saya Ada Lagu Padang Padang Bulan Padang Padang Koyor Ritam Rambulani Sing Awe Awe Padang Bulan Padang Koyor Ritam Rambulani Tenggak Terima kasih 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 Dan Jadi Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 Terima kasih